Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Channelnya Youtuber Lukos Hari ini saya berada di Berada di lapangan alun-alun bangkalan Tepat di tengah kota Sekedar informasi Bawasannya ada sebuah perubahan Untuk event sapi sonok Sapi sonok Semadura yang awalnya Akan ditempatkan di Lapangan Raden Panji Mohnur Ternyata ada perubahan Yaitu besok Tanggal 5 Oktober 2019 Akan dirubah lokasinya Ternyata lokasinya ada Di tengah kota yaitu tempatnya Di lapangan alun-alun bangkalan Nah seperti apa persiapan para panitia Untuk sapi sonok Kita Keliling-keliling lihat-lihat dulu Seperti apa Ada di Apa ini ya Apa namanya Pak tadi Pak Ada di Gapura Inilah persiapan Para panitia dan pecinta Sapi sonok Semadura Nah sudah dipastikan Besok akan Ada di Alun-alun kota bangkalan Ya Bukan di skip lagi Ya Nah ini ada Dan kebetulan nanti kita akan Ke tenda Sana ada Salah satu sapi sonok Yang Informasinya itu dari Pak Mekasan Kita lihat-lihat Di sana Persiapan mereka seperti apa Sekaligus Saya ingin tunjukin nih Pernak-pernik yang akan Dipakai di Sapi betina ini Yang besok akan Ditampilkan Ya Sapi sonok itu Kurang lebih seperti Catwalk Seorang model Setapun Dia bukan manusia Tapi Seperti apa Dikuti terus Perjalanan youtuber Low cost Di Alun-alun kota bangkalan Cowi Sekarang saya akan Menuju ke Tempat pedok Atau Tenda Si pemilik Sapi sonok Informasinya Dia dari Pamakasan Jadi mungkin Dia berangkat Tadi suri Sehingga Sapinya bisa istirahat Untuk persiapan Besok Yuk Saya mau tunjukin nih Pernak-pernik Dari Sapi sonok tadi Yang saya maksud tadi Karena Kalau saya lihat Keren sih Tadi saya sempat Lihat-lihat Teman Kan saya tunjukkan Buat teman-teman Seperti apa Pernak-pernik tersebut Dan mungkin Saya akan tanya-tanya Namanya apa Setiap Pernak-pernik Yang ada di leher Yang ada di kepala Yang ada di leher Ada yang di dada Besok Nah ini dia Ada Sapi yang ke kontes Besok Kelihatan gak Kita butuh Eh tipis Kita lihat Pernak-perniknya dulu Kita udah nyampe Di pedop Di tenda Peserta dari Sapi sonok Yang dari Pamekasan Yuk Kita lihat dulu Pernak-pernik Apa yang akan dipakai Untuk besok Lebih lengkapnya Stay tune Biar besok Teman-teman bisa lihat Secanti apakah Sapi butina ini Ketika di dandari Oke Oke Hai pak Nah ini Bapak ini Sipi milik Sapi sonok Betul pak ya Dari mana pak Dari Pamekasan Berangkat jam berapa tadi pak Jamat sore Oh beliau Berangkat jam Empat sore Dari Pamekasan Sampai disini jam berapa tadi pak Di bangkalan Habis isa Oh habis isa Jadi Dari Pamekasan Beliau berangkat Bawa cati sonoknya Untuk persiapan besok Beliau tadi Berangkat jam Empat Kemudian Sampai disini Setelah isa Namun yang mau saya tanyakan Ke bapak ini Ada beberapa Pernak-pernik yang Menurut saya sih keren Asik Jadi untuk dandani Si sapi betina Sapi betina kan pak Sapi sonok ya Oh sapi Nah bener Apa yang saya akan sampaikan Badi adalah sapi Betina Nah sapi betina ini Yang akan besok Berlenggak-lenggok Seperti Seorang model Namun dia harus Dandani Yang lebih seperti model lah Beda dengan Karapan sapi Kalau karapan sapi Dia Adu kecepatan Namun untuk sapi sonok Dia aduk kecantikan Tapi jangan Jatuh cinta ya Walaupun sapi apapun Karena dia sapi Oke Kita masuk ke Pernak-pernik Dari sapi sonok Nah Kita mati Coba Ini yang dinamakan dengan Pengonong pak ya Pengonong ini akan Ditempatkan di Leher Di leher Sapi Kemudian ini Juga akan Dikalungkan ke leher Sapi Ada Apa ini ya Semacam Gunseng katanya Keringkingan atau apa Itu diletakkan di leher Sapi Kemudian Untuk ini Untuk ini Maaf Tengok Oh gak Tengok Emang Gini pak ya Oh Tengok Goyang ya Ini ditempatkan di Pengonong Disini Yang lebih seperti ini Besok Kemudian Ini Ini apa namanya pak Di dada Oh ini Tutup dada Si sapi betina Liasannya Kemudian Nah Ini yang tadi Ada di pengonong Dalam mana nih pak Sini pak ya Agar ditunjukin bapak Oh Sambungannya Dari sini Oh Iya Sambungan dari Ini Oh Ini ada Juga ada Tali Untuk mengendalikan Sapi Untuk mengendalikan Sapi Untuk Kontrol Ke kanan Ke kiri Maju Seperti itu Yang ini pak Itu di bawah Pengonong Disini pak Oh ini Sedangkan ini Ada di bawah Sini Ada ke depan Begini pak ya Ada begini Nah ya Kurang lebih seperti ini Oke Ada yang kecil nih pak Ini yang kecil Gak kemana pak Oh Ini di Dagu Di bawah Dagu Di bawah Dagu Si sapi Warnanya Sangat Warnanya sangat mencolok Keren Asik Seperti apakah Sapi sonok Kalau sudah didandan Jadi ikuti terus Channelnya Youtuber Loko Biar teman-teman Tahu Seperti apa Sapi sonok Kalau sudah didandan Oke Sebelum Kita Selesai Jangan lupa Jika kamu suka Dengan channel ini Channel Youtuber Loko Jangan lupa Like Share Dan subscribe Dan jangan lupa Di sebelah subscribe Ada lonceng Wajib di pencet Jangan dilihatin terus Supaya apa Kalau teman-teman Mencet itu Teman-teman akan selalu Mendapatkan Lebih awal Yang pertama Untuk Dapat informasi Dari Youtuber Loko Saya tadi bilang Terima kasih banyak Oke Itu aja Terima kasih Sudah menonton Channel kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Tomorrow Di Lomba Sapi sonok Semadura Tanggal 5 Oktober 2019 Di Kabupaten Bangkalan Yang pertama Bro Keren Wush rodik Dari Dari Dari